Saya posting di Emas ya, jadi nanti ada dokumentasi. Baik Pak, siap. Oke, sebentar. Kita total berapa orang? Saya cek. Masih semuanya ada 26 Pak. 26 ya, oke. Oke, 26. Sebentar. Baru 21. Oke, tapi nggak apa-apa kita mulai aja. Selamat malam semuanya. Selamat. Selamat berbuka, bagi yang baru saja berbuka ya. Terus, kalau ada yang belum berbuka, silakan berbuka dulu. Nggak usah nunggu sampai akhir perkuliahan, jadi santai saja. Kita mulai pertemuan ini, ini pertemuan pertama saya di kelas analitika bisnis ini. Kemudian, mungkin saya ingin, sebelum masuk ke materi ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu sambil saya ingin meminta sekilas perkenalan dari teman-teman. Karena saya terus terang, mungkin belum kenal, nggak ada yang kenal mungkin-mengen. Kayaknya saya belum, nggak ada yang kenal dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi, sebelum masuk materi, saya mungkin, apa ya, mungkin saya minta memperkenalkan masing-masing mungkin, apa namanya, selain nama panggilan juga, konsentrasi atau mungkin apalah yang, yang mungkin ekspektasi dengan kelas ini. Karena, ya, masing-masing dosen punya gaya yang berbeda, mungkin gaya saya dengan gaya Pak Arfi berbeda. Jadi, saya ingin tahu ekspektasi, karena di sini kita berusaha saling memenuhi ekspektasi. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu, saya Imam Salehuddin. Saya baru lulus, sebetulnya, baru lulus S3 tahun 2001 ini, walaupun saya sudah kembali ke Indonesia sejak 2019 akhir. Jadi, saya sudah balik setahunan, tapi baru benar-benar lulus S3, baru Februari 2021 ini. Kemudian, jadi sekarang sebenarnya statusnya masih baru pemulihan dari tugas belajar, baru hanya mengajar tiga mata kuliah saja. Dua di antaranya, analitika bisnis. Jadi, saya, boleh dibilang semester ini saya all out dengan analitika bisnis. Kemudian, bidang saya, S1 saya umum, SDM dan pemasaran. S2 saya ambil psikologi. Untuk S3 saya ambil marketing. Jadi, saya boleh dibilang agak generalis. Tapi, karena S3 saya marketing, saya memang penempatannya lebih ke pemasaran. Dan saya juga saat ini membimbing beberapa orang mahasiswa MM. Sepertinya salah satunya ada yang angkatan kalian. Jadi, di bidang marketing. Mungkin saya persilahkan, siapa nih, keurutannya. Gimana ngurutnya? Oke, silahkan mungkin Mas Arifin bisa memperkenalkan. Silahkan. Siapa? Ya, perkenalkan Pak Imam, Mama dan teman-teman. Nama saya Muhammad Arifin. Biasa dipanggil Arifin, Pak Imam. Saya dulu S1-nya itu teknik industri. Kek industri di Semarang, di Buntit. Ya, paling itu sih, Pak. Oke, oke. Terus sekarang ambil apa? Ini MM-nya konsentrasi apa? Program apa? Ini MM pemasaran semua sih, Pak. Oh, semua pemasaran ya? Oh, bagus sih. Soalnya saya pernah dapet yang campur, yang apa? Pemasaran sama SDM. Kalau pemasaran sama SDM enak, saya ngasih contohnya juga lebih gampang. Oke, oke. Siap, Pak. Oke. Dan selanjutnya nih, Mas Teddy atau Mbak Ririn, silahkan. Ladies first, Pak. Ladies, silahkan. Saya lihat apa yang beri. Ini saya aja. Silahkan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Ririn. Sebelumnya saya kuliah di UNPAR. Oke. 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 Terus, oh iya, ekspektasinya apa? Ekspektasi perkuliahan analitika bisnis ini? Atau saya sebagai dosen secara umum? Mungkin ekspektasinya bisa lebih ngerti kali ya, Pak. Sebelumnya saya benar-benar ngeblank. Saya nggak tahu, Pak. Apa mungkin karena materinya kebanyakan ya, Pak? Mungkin. Mungkin. Saya juga merasa hari ini materinya kebanyakan. Jadi saya coba memilih yang inti sari saja. Nanti akan kita luangkan buat breakout session. Jadi saya biasanya ada sesi diskusi yang lebih kecil. Karena kalau kelas begini, nggak mungkin diskusi satu kelas. Jadi saya biasa di akhir mungkin setengah jam ada sesi breakout buat diskusi, buat membahas materi, dan seterusnya. Memang ini kondisi kita lagi pandemi ya. Jadi apa namanya, dengan segala keterbatasan, ya kita maksimalkan saja, kita optimalkan saja. Oke. Mungkin Mas Teddy, silakan Mas Teddy. Ya, halo Pak Imam. Saya Teddy. Mahasiswa 20. Sama sih Pak kelas pemasaran semua ini. Dulu background-nya satunya teknik industri, Pak. Sama dengan Mas Arifin dong? Sama, Pak. Beda lokasi saja. Oke, oke. Terus, jujur sih Pak, kalau harapannya ya berhubung gini, Pak. Ini kan kebetulan, ini curhatan saya saja ya, Pak. Saya nggak mau mewakili teman-teman, biar nanti teman-teman ini sendirilah. Saya kan mahasiswa kelas malam nih, Pak. Yang mana, kerja juga gitu ya. Dengan, apa namanya, jangka waktu lulus S1 tuh udah cukup lama, jadi mungkin ilmu-ilmunya udah pada hilang nih, Pak. Udah pada nguap semua. Jadi, kalau bisa sih, Pak, ini, kalau Bapak berkenan, mau minta tolong kalau boleh-boleh, nanti pada saat mengajarkan, mungkin boleh dikasih tahu dulu fundamentalnya sih, Pak. Jadi, ini, ini, teori ini, tentang apa, objektifnya apa, terus nanti pada saat diaplikasikan ke tesis atau ke penelitian itu untuk apa gitu, Pak. Karena, jujur, di paruh sebelumnya tuh, saya ibaratnya nonton film bahasa Vietnam gitu, Pak. Nggak ngerti apa-apa gitu. Cuma bisa, ya, jujur ya, Pak. Kemarin kan ada tugas UTS ya. Akhirnya, saya sendiri pun jadinya belajarnya dari YouTube, Pak. Dari YouTube sama, apa namanya, googling-googling. Karena, nggak diajarin fundamentalnya apa, ini fungsinya apa, jadi ya, gitu sih, Pak. Biar dapet ilmunya sih, Pak. Bukan cuma sekedar dapet nilai di sini. Ya, memang kadang-kadang, kadang-kadang buat how to-nya, memang nggak ada salah, biasanya belajar dari YouTube. Dan YouTube tuh banyak ilmu. Saya terkenal juga, apa namanya, beberapa kali, dalam ketika saya lagi ambil disertasi S3, juga terpaksa belajar dari YouTube. Jadi, tidak ada yang salah. Ada yang tidak ada yang belajar dari YouTube. Tapi yang penting, inti sari yang saya harapkan, bisa saya deliver di perkuliahan, yang jadi nilai tambah dibandingkan penonton YouTube adalah, memahami kenapa, kenapa tadi. Kalau how to, saya yakin kalian, anak pandai-pandai semua, bisa belajar how to-nya ya. Tapi, tentang why, kenapa, itu, itu dasar banget sih. Nah, itu Pak, fundamentalnya itu sih. Fundamental banget. Memang harus itu dulu. Kalau Anda nggak paham how to-nya, nggak akan ada motivasi buat belajar. meskipun saya ceramah dua jam tentang how to do this, do that, tapi kalau Anda nggak paham, nggak paham apa esensinya, nggak digunanya. Saya mengerti sekali. Iya, Pak. Itu sih, Pak. Makasih, Pak Imam. Oke. Oke. Yang berikutnya, Mas Afif. Silahkan, Mas Afif. Halo, selamat malam, Pak Imam. Selamat malam, Mas Afif. Selamat kenal, Pak. Saya Afif. Wira peradanya bisa dipanggil Afif, Pak. Oke. S1 dulu manajemen umum di UNS. Saya ada tingkatnya Mas Damar, Pak. Selainnya ada Mas Damar. Oke, oke. Mas Damar, abis gini Mas Damar. Ekspektasinya ya, mirip ya teman-teman. Semoga nggak bisa lebih ngerti lagi di paruh kedua. Terima kasih, Pak. Oke, sip-sip. Semoga-moga bisa ini ya. Terus, Mas Damar, silakan menyambung Mas Afif tadi. Malam, Pak Imam. Selamat malam. Ya, Pak Imam saya dulu S1-nya sama kayak Mas Afif, manajemen. Oke. Pakai pemasaran sih, Pak. Kalau konsentrasinya dulu lewat semester 3. Terus ini juga pemasaran lagi di UKI. Harapannya sih itu, Pak, mungkin mirip sama Mas Teddy. Cuma yang lebih menekankan sih, Pak, terkait analisis data kan pasti nanti berguna banget untuk kasis kita. Dan kalau saya sendiri pribadi harapannya adalah untuk analisis data ini secara penyampaiannya itu mungkin lebih mudah dipahami aja sih, Pak. Karena mungkin nggak semua dari kita kan anak data, Pak. Mungkin dari background, pendidikan terus juga bias kita dikerjaan juga bukan yang memutat di data semua. Jadi pengennya sih harapannya secara perspektif sama bahasa yang disampaikan itu biar apa ya, biar mudah dipahami itu aja sih, Pak. Mungkin dari sisi bahasa atau palingnya dari sisi pembahasan saya coba nggak terlalu cepat ya untuk how to-nya. Tapi yang paling penting adalah kenapa penting untuk dipelajari. Iya. Oke. Terus, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang berikutnya, Mas Ahadi. Ahadi. Iya. Iya, Pak. Silahkan memperkenalkan diri. Nama saya, Hadi Andriun Wibowo, Pak. Saya juga MM pemasaran dulunya di jurusan ilmu perpustakaan UI. Kebetulan saya ngambil arsip, saya juga ngolah data, Pak. Cuman ya tidak begitu dalam. Kita pakai SQL. Nah, ketika ya, ketika sebenarnya dari paru satu ini sih, Pak, saya coba untuk memahami, Pak, dari beberapa tools yang ditawarkan. Mungkin kalau satu bisa kali, Pak. Cuman kalau ketika kita dalam waktu yang sesingkatnya, tapi kita disajikan tools yang begitu banyak, akhirnya kita bingung, Pak, untuk fokus ke arah mana, itu sih mungkin maksudkan untuk paru. Ya, saya mengerti. Memang, saya sih melihat dari silabusnya, seakan-akan kayak dikrem, seakan-akan dipadatkan materi. Mungkin di sini bisa jadi satu set tiga-empat mata kuliah dipaksa jadi satu mata kuliah di perkuliahan ini. Memang, tapi nanti masukkan, nanti saya akan saya sampaikan ke apa namanya, koordinator mata kuliahnya untuk, mungkin untuk ada di kelas kalian, di pertimbangannya muatannya agar tidak overload. Memang kalau saya lihat, sekilas agak overload. Tapi, kita take it slow, kemudian kita, nanti selain perkuliahan tetap muka melalui Zoom seperti ini juga, saya juga menggunakan materi-materi di emas. Jadi, harapannya di emas kalian juga bisa dapat. Jadi, memang harus, memang tidak cukup dengan Zoom saja, memang harus menggunakan materi dari emas, dari emas juga dari, mungkin dari YouTube. Sebetulnya di emas sudah saya posting beberapa apa namanya video yang, video-video YouTube yang kira-kira bisa melengkapi atau bisa memperkuat pemahaman. perkuliahan hari ini akan saya posting di emas, kemudian dari beberapa video YouTube yang saya nilai bagus untuk ditonton, juga saya pasang di situ. Tapi intinya memang harapannya ini bukan sekedar mahasiswa nonton YouTube, tapi ada nilai lebihnya dengan cara mengadiskusi, kemudian mendapatkan fundamentalnya tadi, mengapa perlu mempelajari tools yang ada tentang tools itu terus terang, kalau saya boleh terus terang ya, tidak semua tools yang diajarkan di mata kuliah ini bakal terpakai oleh Anda, terus terang aja. Tidak semuanya bakal terpakai. Tapi mungkin di sini ada level nice to know. Mungkin ada satu dua tools yang Anda harus tahu, tapi mungkin mayoritas dia hanya levelnya good to know atau nice to know. tetapi mungkin tujuannya adalah pemahaman tujuan mata kuliah ini adalah pemahaman komprehensif secara menyeluruh dulu. Nanti tentang detail-detailnya mungkin akan ini bisa kalian pelajari sendiri pada mata kuliah yang lain karena bisa jadi ada mata kuliah-mata kuliah lanjutan yang lebih mendalam jadi mendalami metode-metode yang apa namanya yang diajarkan. Jadi mungkin metode yang diajarkan di sini akan diulang lagi pada mata kuliah yang lebih lanjut lagi tapi lebih mendalam. Jadi di sini apa namanya saya juga terus terang tidak akan saya lihat silabusnya materinya sangat banyak saya tidak expect buat deliver semuanya tapi paling enggak saya berusaha untuk deliver fundamentalnya nanti tentang how to-nya bisa kita kejar di luar sesi ini. Jadi kalau mau kita kejar semuanya enggak bakal enggak bakal kepegang terus terang saja. Oke yang berikutnya silahkan Mas Andre kemudian habis gini Mbak Anindita silahkan. Iya Pak malam Pak Pak Imam selamat malam. Kenalkan saya Andre Pak dulu saya S1-nya di Teknik Industri Undip satu angkatan sama Mas Arief oke sekarang kebetulan kerja di perusahaan otomotif mungkin ekspetasinya ini sih Pak ya sama sih sama teman-teman lainnya tau soal detail kayak misalnya sampai sekarang aja kalau saya ya Pak ya saya aja masih bingung bedain analisis deskriptif sama prediktif tuh toolsnya apa aja tuh kemarin di paru pertama enggak dapet gitu karena mungkin kuliahnya agak komprehensif jadi saya susah banget ngikutinnya gitu Pak kayak klaster klastering itu klastering itu masuk ke deskriptif atau masuk ke prediktif itu juga saya masih bingung kayak gitu-gitu Pak ya oke ya memang kita sebelum masuk ke materi memang dari bukunya sendiri juga saya lihat saya pakai bukunya Evans ya memang dia langsung masuk ke tools sedangkan tentang preskriptif analitik itu sendiri enggak dibahas makanya saya buat materi sendiri khusus untuk menjelaskan apa itu preskriptif analitik sebelum masuk ke materinya Evans jadi memang apa namanya memang nanti kita kita bahas lagi itu sangat noted poin tadi bahwa sebelum kita belajar how to kita perlu memahami dulu tentang what dan why-nya sebelum karena kalau tanpa what dan why-nya kita enggak akan termotivasi buat belajar how to malah akan overload iya basicnya sih pak kalau saya kalau saya kiri basicnya sih pak basicnya saya kayaknya kurang deh buat ini analitika bisnis sebenarnya kalau soal basic semuanya juga basicnya kurang karena analitika bisnis ini sebenarnya ya kalau enggak bisa dibilang ilmu baru ya ilmu yang relatif baru artinya berkembang tapi benar-benar baru benar-benar baru apa terkenal ya atau baru baru hangat dibicarakan ya mungkin sejak 2018 atau mungkin sejak 2019 ya mungkin dalam dalam 5 tahun terakhirlah jadi kalau misalnya ya ketika saya masih S2 juga enggak ada yang membahas jadi ketika ketika saya sebelum memil S3 juga enggak ada yang membahas analitika bisnis tapi sekarang dengan ekonomi digital udah gitu dengan pandemi semua kegiatan bisnis banyak yang berpindah bertransformasi ke digital semua orang sadar bahwa wah penting sekali justru digital bisnis analitik ini karena datanya sangat banyak kita punya banyak data kita enggak tahu mau ngapain gitu kan nah kalau kita diem aja kita kan dikalahkan dimanfaatkan sama orang-orang yang tahu bagaimana cara memanfaatkan data tadi jadi lebih ke kompetisi sebenarnya sebelum-sebelumnya orang-orang ya kalau saya mau jualan jualan aja enggak usah mikirin data tapi dengan digital ekonomi dengan update data analytics orang mulai sadar bahwa data itu dan analytics itu adalah sumber advantage sumber kompetitif advantage yang enggak bisa diabaikan gitu jadi kalau kita ingin maju kita ingin survive bahkan kita harus mampu mengolah data kita sehingga menjadikan sesuatu yang apa namanya unggul karena kalau enggak kita akan dibodoh-bodohin sama orang yang ngerti ngerti apa namanya olah data oke kemarin itu sampai saking nyerahnya gimana kayaknya mendingan nyewa orang ketiga gitu enggak sih Pak buat kerjain ini maksudnya kalau di perusahaan ya kemarin saya sempat tanya juga mendingan training atau mendingan ya sebenarnya meng-outsource data analytics cari orang yang lebih ahli soal ini ya meng-outsource data analytics juga enggak salah jadi enggak bukan boleh-boleh saja tapi kalau Anda enggak ngerti sama sekali data analytics atau bisnis analytics kemudian Anda outsource 100% Anda kan dibodoh-bodohin oleh orang yang Anda hire tadi Anda enggak Anda enggak tahu jadi kenapa bisa muncul angka segini sudah saya nurut aja itu yang harus dihindari artinya oke lah Anda kalah dari sisi teknikal how to paling enggak bisa baca data bisa paling enggak punya apa namanya bisa punya insting lah kalau saya lagi dibodoh-bodohin sama orang ini jadi Anda enggak enggak gampang di kadalin jadi mungkin kasarannya jadi kalau Anda sama sekali enggak punya basic tentang business analytics walaupun Anda bisa mengoutsource Anda bisa menyewa konsultan atau menyewa data analis Anda akan Anda akan tadi bisa jadi Anda enggak optimal memanfaatkan data tadi atau yang kedua Anda akan di di kadalin gitu oke mungkin itu aja oke selanjutnya jadi Mbak Anindita silahkan selamat malam Pak Imam oke saya Anin Pak dipanggilnya Anin oke dulu yang satunya di ITS harapannya sama-sama kayak teman-teman oke pengen lebih ngerti lagi mudah-mudahan paling enggak lalu ini saya bisa nambah oke siap ya moga-moga bisa lebih ini ya lebih apa dapat dipahami lah oke mungkin yang berikutnya Mas Ari silahkan Mas Ari ya Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi silahkan diperkenalkan Mas ya nama saya Ari Amri Pak oke saya backgroundnya saya ini Pak apa arsitek ITS arsitek wah ya nah jadi apa sama sekali enggak ngerti saya oke saya kalau ngeliat data yang saya pikirin warna apa yang bagus waduh ya Pak tapi ya tapi kebetulan karena saya bekerja di marketing makanya saya ngambil NM lalu dapet oke 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 ya nanti hari ini topiknya ada dua satunya linear optimisasi memang agak-agak agak-agak kritik ya tapi menurut saya penting diketahui tapi yang kedua itu A-B testing menurut saya sangat terpakai oleh orang marketing jadi topik keduanya yang A-B testing itu menurut saya harus diketahui karena itu apalagi kalau Anda yang digital ya jadi Anda marketing bergerak di bidang digital bidang digital Anda harus harus paham itu A-B testing karena itu salah satu tools yang sangat powerful tapi yang linear optimization juga penting tapi menurut saya lebih penting yang kedua untuk untuk dipelajar oke kita lanjut lagi mungkin Mbak Sheryl silahkan selamat malam selamat malam saya Sheryl background S1 saya dulu komunikativity oke jujur karena mungkin saya dari rumpun sosial kali ya jadi dulu juga kan gak banyak ketemu data seperti ini kekuali mungkin biah yang penelitian kuantitatif itu juga tidak terlalu mendalam oke sebenarnya harapan saya sudah dirangkum sama teman-teman cuman paling gak sih saya berharap setelah selesai mata kuliah ini basic saya untuk nanti mengerjakan tesis itu sudah lebih kuat gitu ya karena jujur tuh dari paru 1 tuh tiap mau kuliah analitical tesis tuh kayak berat tiap malam tuh kayak mikir ya ampun nih gimana malam ini gitu 2 setengah jam harus mencerna segitu banyak gitu jadi sebenarnya pengennya sih gak apa ya namanya gak berantem lagi sama matang kuliah ini gitu pengennya sih itu sih pak oke saya mengerti usahakan perkuliahan saya tidak membuat anda konflik latin dengan diri sendiri tidak membuat stres ya harapannya kita lebih santai terus kalau memang saya pembahasannya tidak jelas atau terlalu cepat anda langsung bilang aja gak usah gak usah sungkan-sungkan kita santai aja kita sama-sama belajar sama-sama apa namanya kalau memang ada materi yang sulit ya menurut saya bisa kita mungkin kita cerna pelan-pelan itu bukan sesuatu yang memalukan biasa aja kalau memang kalau memang belum tapi pak saya gak paham yang ini ya nanti kita mundur lagi kita pelajari lagi itu no problem kalau memang kalau memang apa namanya gak bisa juga ya mungkin nanti gimana ya kita ya mungkin bisa kita hmm nanti kita inilah kita ini ada whatsapp grupnya gak ada whatsapp grup gak buat ada H20 ya nanti ya mungkin materi kalau memang ada sebenarnya kalau ini memang kondisi keterbatasan kita ya kalau misalnya dulu sebelum saya ingat sebelum pandemi sebelum apa sebelum ini memang ada ada yang ini biasanya ada asistensi atau ada ada tutorial sekarang ini memang mata kuliah yang teknis gak ada tutorialnya itu agak-agak saya paham agak gimana gitu ya tapi kita dengan terbatasan kita coba kalau memang ada yang kesulitan nanti mungkin ya mungkin kita atur lagi deh buat belajar bersama mungkin mungkin udah harapannya sih saya akan saya coba saya buat materinya supaya lebih mudah dicerna begitu aja oke yang berikutnya mas Eki malam Pak Imam selamat malam saya Eki pak saya S1 nya psikologi Uwi pak oke terima kasih sebelumnya udah dikasih gambaran lah di kelas ini akan seperti apa bener-bener habis gelap terbit terang jadi saya pertama kali install art studio hari minggu lalu minggu kemarin langsung di install pak karena udah udah gak ngerti pak aduh bingung mau ngapain jadi Pak mungkin saya ada satu yang mau ditanyain pak untuk kuliah paruh kedua ini kan kita belajar preskriptif sementara saya merasa deskriptif dan prediktifnya masih kurang gitu pak apakah ini jadi satu requirement gitu ya syarat untuk ngerti preskriptif gitu dan apakah kalau emang ini bisa apakah kita perlu balik lagi dulu gitu pak untuk ini pak ya jadi memang sebetulnya preskriptif itu langkah selanjutnya dari deskriptif dan prediktif gitu jadi agar mengoptimalkan agar bener-bener bisa apa melakukan preskriptif analitik ya mau gak mau memang ada unsur-unsur dari yang deskriptif dan apa namanya prediktif walaupun memang toolsnya sangat banyak dan mungkin sekali lagi tidak semua tools yang Anda pelajari sebelumnya tentang deskriptif dan predictive analitik itu gak semuanya bakal Anda pakai jadi misalnya katakanlah Anda apa yang kemarin misalnya tentang apa sih yang deskriptif yang kemarin apa atau yang prediktif yang ini ya yang yang teks analisis bukan atau key means key means key means itu sebenarnya konsep statistik dasar jadi semacam uji beda begitu tapi kalau hanya sampai jadi kalau hanya key means saja maka Anda berusaha memprediksi sesuatu yang Anda misalkan tetapi itu tidak belum tentu memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan sedangkan preskriptif lebih lebih spesifik lagi dia sudah sudah memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan jadi kalau boleh dibilang dia selangkah lebih maju dari deskriptif dan prediktif walaupun sebetulnya pada materi hari ini tidak ada kaitannya dengan materi sebelum-sebelumnya kalau saya lihat di Risi Labus materi preskriptif itu mungkin paling big data konsep ada hubungannya dengan apa namanya yang apa namanya text analytics mungkin ada hubungannya tapi kalau untuk yang K-Means yang Monte Carlo time series itu saya lihat ini tidak terlalu berkaitan karena konsepnya lebih ke setelah diperoleh data-data jadi setelah Anda punya data dari prediktif terus apa yang bisa Anda lakukan jadi ini langkah selanjutnya mengasumsikan Anda sudah punya datanya memang tapi kalau nanti Anda untuk mengerjakan tesis atau untuk praktek dalam usaha Anda atau dalam pekerjaan Anda sebelum Anda bisa melakukan preskriptif Anda harus melakukan langkah-langkah yang sama dengan prediktif analytics jadi memang bersinergi nanti abis itu akan saya jelaskan mengenai prediktif dan preskriptif analytics mungkin itu yang bisa saya apa namanya sampaikan terus ada lagi enggak yang mau di ada lagi enggak yang mau disampaikan mas Eki ya ini izin Pak mewakili teman-teman kalau misalnya kita atur sedemikian rupa mungkin dikorenasi dengan Mas Arifin terkait jam kuliahnya dan untuk kejar materi prediktif yang ketinggalan karena kalau dari esensinya sebenarnya prediktif kita mulai tertarik menjelang UTS ini karena mulai ngerti tapi kayaknya masih banyak missing point kalau misalnya kita bikin satu sesi untuk prediktif itu memungkinkan enggak Pak? nah sebetulnya memungkinkan tapi kemungkinan nanti jadi yang mungkin paling setelah lebaran setelah lebaran kita atur jadi untuk presentasi presentasi saya untuk kelas saya saya prefer nanti Anda rekam Anda rekam kemudian submit di pertemuan terakhir jadi presentasi semuanya semua kelompok dikumpulkan di pertemuan terakhir tapi enggak harus tampil jadi semua harus upload kemudian saya kumpulkan di emas semua harus nonton pas pertemuan terakhir sudah tinggal tanya jawab saja karena karena materi presentasi sudah ditonton sendiri-sendiri di luar perkuliahan itu jauh lebih menghemat jauh lebih menghemat waktu jadi pertemuan ke-13 bisa digunakan buat meng-cover yang bolong-bolong dari prediktifnya tadi gitu apa namanya mungkin tapi saya saya pahami tadi poin Anda nanti untuk jadi materi ke-13 mungkin saya nanti mungkin kita mungkin saya buat semacam survei kira-kira apa namanya dari sekian chapter atau sekian analytics mana yang mau diangkat karena gak mungkin semuanya di-cover tadi kalau semuanya di-cover dalam pertemuan Anda pasti overload sendiri jadi mungkin saya akan mau fokusan pada satu apa analytics yang kurang tapi dirasa penting oleh mayoritas kelas di sini jadi pertemuan ke-13 untuk presentasi akan saya gabung ke pertemuan ke-14 kemudian pertemuan ke-13 akan saya isi dengan materi yang yang bolong Yona siapa makasih pak makasih banget pak terima kasih sama-sama kemudian silahkan mbak di sini ada mbak Elgina ya malam pak Imam selamat malam nama saya Elgina pak background saya dari teknik sipil yang saya harapkan ekspektasi saya dari mata kuliah ini sama seperti teman-teman bisa paham basicnya apa logiknya seperti apa bahkan untuk praktek dan penerapannya mungkin yang paling sederhana pak pengalaman pahit pengerjaan UTS tidak perlu terulang lagi gitu pak apa pengalaman pahit UTS saya gak tahu menanggu soalnya saya sebelum UTS saya gak mengejar analitik jadi saya bahkan belum lihat soal UTS dan bukan saya yang menilai jadi saya gak tahu apa yang dimaksud dengan pengalaman pahit kalau saya pribadi dari baca soalnya aja saya sebenarnya kurang mengerti terus waktu saya coba tanya ke teman-teman 11-12 pak jadi harapannya nanti kalau UAS kita gak perlu seperti ini nanti nanti untuk saya gak ada kontribusi untuk UTS untuk UTS nanti usulan soal dari saya saya usahakan tidak akan membuat Anda seperti itu lagi jadi lebih mungkin mungkin saya kan mengusulkan pertanyaan yang lebih benar-benar yang basic bukan pertanyaan yang apa namanya teknis tapi bisa jadi yang lebih mendasar dan menurut saya itu penting jadi gak hanya fokus ke how to-nya aja yang mungkin apa ya tadi sangat teknikal tapi Anda harus dapat juga kenapa emang kenapa apa sih urgensinya melakukan bisnis analitik apa fungsi dari tools-tools ini kenapa penting dipelajari dan bagaimana bisa berkontribusi ke event advantage menurut saya itu juga penting jadi mungkin itu saja sih yang bisa saya komentari tapi saya gak tahu menang soal nilai UTS soal nilai saya menurut saya dari pertemuan ke-8 ke-8 jadi nanti tugas akhir saya yang menilai kemudian UAS saya yang menilai terus apa namanya partisipasi setelah UTS saya yang menilai tapi materi UTS itu Pak Arfi yang menilai oke yang berikutnya disini ada Mbak Indah silahkan halo selamat malam Pak Arfi oke saya Indah S1 nya background nya marketing S2 nya juga sekarang marketing Pak oke ekspektasinya sama sama teman-teman supaya bisa tidur ninyak gak gelisah nyikirin ujian oke karena pagi siangnya juga lagi kerja kan Pak jadi malamnya agak susah juga kalau harus kecap dengan kelas ini analitika bisnis karena kemarin tuh materinya padat banget Pak padat banget sampai kita gak tau mana yang sebenarnya penting untuk digunakan mana yang akan berguna untuk bisnis maupun untuk skripsi nanti begitu terima kasih Pak Iman oke sama-sama oke ini waktunya udah 7.41 ya mungkin saya mohon maaf tidak bisa menyelesaikan perkenalan mungkin nanti kita minggu depan yang belum selesai perkenalan minggu ini kita ulang lagi yang belum perkenalan tapi kita langsung aja masuk ke materi moga-moga bisa tercover dan saya juga saya akan berusaha untuk apa ya menyampaikan materinya dengan lebih mudah dicernang mungkin saya share dulu ini terlihat gak belum Pak masih proses Pak sudah Pak sudah oke ini saya skip aja oh iya ini materi semua sudah tersedia di emas ya jadi kalau kalian ingin powerpointnya baik yang events maupun yang lecture silahkan jadi ini materi per teman ke delapan disini preskriptive analytics satu jadi ada tiga pertemuan preskriptive analytics buat yang materi hari ini kita membahas dua poin dua topik sebenarnya linear programming dan yang kedua adalah A-B testing nah disini mungkin saya saya skip aja jadi ini materinya apa itu preskriptive analytics kemudian langsung masuk ke linear optimization linear programming model baik dengan grafik maupun dengan solver kemudian aplikasinya kemudian masuk ke A-B testing itu kalau dibagi dua intinya adalah linear optimization dan A-B testing nah sebelum masuk ke materi tentang linear optimization kita terlebih dahulu masuk ke pembahasan mengenai preskriptive analytics jadi dan apa yang membedakan dengan dengan deskriptive dan dengan predictive analytics jadi intinya untuk keputusan jadi manager mengambil keputusan menghadapi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan ini seringkali bukan perkara mudah begitu jadi banyak sekali faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan banyak pilihan banyak alternatif yang mungkin secara manual tidak bisa diolah tanpa tanpa alat bantu jadi kalau kita apa ya cuma dihadapkan oleh beberapa pilihan beberapa alternatif tanpa ada alat bantu kita gak bisa mengolah sendiri karena manusia memiliki keterbatasan dalam processing begitu nah disini preskriptive analytics khususnya menggunakan optimasi untuk mengidentifikasi best alternatif ini diambil dari buku Evans jadi secara secara spesifik untuk preskriptive analytics sudah sampai ke apa namanya best alternatif sudah ada rekomendasi alternatif yang paling baik nah ini membedakan dengan deskriptif atau dengan predictive analytics descriptive analytics lebih ke mendeskripsikan apa yang sudah ada atau data yang ada di masa lalu kalau predictive analytics lebih ke arah menganalisis data masa lalu untuk memprediksi hanya memprediksi bahwa probabilitas terjadinya hal ini sekian persen atau jika variable A ditambah maka terdapat sekian persen probabilitas bahwa variable B juga bertambah jadi lebih ke probability lebih ke peramalan meramal atau memprediksi memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan tapi belum sampai memberikan rekomendasi keputusan terbaik jadi kalau preskriptif kalau kita lihat dari bahasanya itu sebetulnya meresepkan jadi preskriptif itu resep jadi ketika ketika Anda melakukan preskriptif analitik maka hasilnya adalah langsung keputusan harus bisa actionable harus bisa langsung diterapkan kepada keputusan berbeda dengan prediktif atau deskriptif pada deskriptif analitik dia hanya mendeskriptif hanya melaporkan saya melaporkan apa yang apa yang terjadi tahun lalu pada pada prediktif saya menggunakan laporan tadi menggunakan data-data masa lalu tadi untuk memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi ketika ini ketika itu atau apa yang akan terjadi trend apa yang berdasarkan trend apa yang akan terjadi tahun depan berdasarkan data historis masa lalu itu lebih ke prediktif sedangkan pada preskriptif dia sudah mengidentifikasi solusi jadi yang berbeda jadi preskriptif analitik garis bawahnya adalah dia harus mengeluarkan solusi yang actionable yang konkret nah preskriptif analitik ini digunakan di banyak area termasuk operasi marketing dan finance walaupun memang sekali lagi toolsnya berbeda-beda jadi tools untuk preskriptif analitik di bidang operasi seringkali tidak sama dengan di marketing atau di finance dan yang di marketing juga tidak sama dengan yang di finance dan di operasi walaupun ini lebih ke preferensi dan kondisi ada hal-hal yang bisa dilakukan di operasi tapi tidak bisa di marketing misalnya untuk linear optimization ini kebetulnya kebanyakan kasus penggunaannya ada di operasi atau di finance di marketing sendiri jarang tetapi ada kondisi-kondisi di mana dia dapat digunakan oke jadi intinya teknik-teknik statistik dan matematik dari predictive analytics dapat dikombinasikan dengan optimasi untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan tingkat ketidakpastian intinya adalah setiap keputusan manajer bahwa Anda sebagai manajer setiap keputusan pasti memiliki derajat ketidakpastian dan tidak ada satupun statistik atau model matematik atau tools apapun yang bisa menghasilkan kesimpulan yang pasti tidak ada pasti memiliki derajat keyakinan apakah 95% apakah 90% pasti ada derajat keyakinan dan sebaliknya kalau keyakinannya 95% maka ada 5% kemungkinan dia salah jadi ada ketidakpastian dalam keputusan dan ada ketidakpastian dalam proses dalam analytics nah tetapi dengan mempertimbangkan ketidakpastian tadi tetap bisa dilakukan optimasi jadi dia mencari solusi yang optimal untuk menghasilkan rekomendasi action tindakan tertentu nah kemudian prescriptive analytics dia menjawab pertanyaan seperti berapa seberapa banyak yang harus kita hasilkan untuk memaksimalkan profit kemudian bagaimana apa cara yang terbaik untuk mengirimkan barang untuk kemudian apa namanya jadi intinya diantara beberapa alternatif dengan optimasi dengan prescriptive analytics dapat di dapat di peroleh satu keputusan yang optimal saya nggak bisa mengatakan terbaik karena terbaik itu apa namanya terbaik itu loaded words tapi optimal di sini artinya pada kondisi yang diketahui dia terbaik jadi terbaik pada kondisi yang diketahui dengan constraint-constraint yang ada maka dia menghasilkan outcome atau output yang optimal nah di sini apa namanya mungkin perbedaan atau keterkaitan antara prediktif dan prescriptive analytics yang pertama adalah sebetulnya prescriptive analytics sudah mengandung unsur prediktive analytics jadi what will happen when why itu adalah prediktive analytics sedangkan bagaimana kita mengambil manfaat bagaimana kita keputusan apa yang terbaik dengan mempertimbangkan prediksi-prediksi ini ini semua adalah prescriptive analytics jadi prescriptive analytics tadi sudah saya jelaskan dia menjadikan prediktive analytics sebagai stepping stone tanpa prediktive analytics jelas kita gak bisa melakukan prescriptive analytics tapi kalau hanya sebatas prediktive analytics kita belum sampai ke action belum sampai ke rekomendasi strategi atau rekomendasi tindakan keputusan yang diambil oleh manajemen kalau anda ingin sampai ke keputusan maka dari data dari hasil analitika prediktif tadi perlu diolah kembali untuk mendapatkan keputusan yang optimal jadi ada optimasi berdasarkan data prediktif tadi apa solusi yang direkomendasikan jadi sampai ke efeknya ini yang membedakan antara prediktif dan transpektif nah disini mungkin saya share screen yang kedua saya masuk ke powerpoint events ini memang materinya agak berat ya tapi saya coba menjelaskan seseringan mungkin kemudian kalau memang ada yang kesulitan silahkan anda bilang aja pak mohon maaf kecepetan atau misalnya gak jelas pembahasannya jadi terlihat gak terlihat pak oke jadi disini linear optimization itu hanya salah satu tools dari prescriptive analytics jadi mungkin nanti selain ini anda akan belajar tentang non-linear optimization lebih canggih lagi tapi sebelum masuk kayak itu kita masuk ke linear optimization dulu nah optimasi optimasi atau optimisasi adalah proses memilih keputusan yang meminimalkan atau memaksimalkan sebuah nilai tertentu jadi kita mencari nilai yang optimal antara kita ingin memaksimalkan sesuatu atau meminimalisir sesuatu misalnya kita ingin memaksimalkan profit diantara sekian diantara tiga keputusan atau empat keputusan mana yang paling maksimal profitnya itu optimasi sebaliknya kalau kita ingin meminimalisir polusi misalnya kita ingin meminimalisir biaya kita ingin meminimalisir kerugian kita ingin meminimalisir sesuatu maka itu juga optimasi tapi optimasi dengan dengan fungsi minimizing jadi optimasi ini kita ingin mencari diantara beberapa alternatif mana solusi atau keputusan yang terbaik terbaik disini bisa maksimal bisa minimal nah aplikasinya sangat luas tidak hanya di finance tidak hanya di operasi termasuk juga di marketing walaupun kalau saya boleh terus terang sebetulnya untuk marketing agak jarang digunakan jadi lebih banyak digunakan di operasi supply chain dan finance kalau untuk marketing yang lebih banyak justru yang AD testing yang akan kita bahas bagian kedua bagian ini mungkin lebih ke nice to know atau good to know tapi apa namanya betulnya mungkin bukan bukan sesuatu yang wajib diketahui terus terang saya pribadi merasa ini untuk di bidang marketing bukan sesuatu yang wajib diketahui hanya good to know nah ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk membuat sebuah model optimasi optimisasi linier yang pertama adalah mengidentifikasi apa variable keputusan jadi disini tadi apakah memaksimalkan profit atau meminimalkan profit kemudian kita ingin tahu apa namanya objektif functionnya disini persamaan 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 apa misalnya kita punya dua produk disini contohnya akan saya akan saya langsung saya jelaskan mungkin dengan Excel juga kita punya produk dua produk produk sebentar sini ada Jordanel dan Deer Crest nah kemudian kita ingin memaksimalkan produk mix diantara keduanya kita ingin tahu berapa kita harus memproduksi model J dan model D saya singkat aja J dan D kita punya dua model ski kita ingin memaksimalkan produk mix diantara keduanya untuk memaksimalkan profit kenapa karena disini yang ketiga adalah ada constraint dalam setiap keputusan pasti ada constraint katakanlah ini yang saya paling gak suka kalau mahasiswa melakukan penelitian kemudian melakukan penelitian rekomendasi atau implikasi managerialnya seakan-akan tidak ada constraint kalau itu tingkatkan gaji karyawan kalau begitu tingkatkan pengeluaran iklan seakan-akan perusahaan gak punya constraint itu menurut saya implikasi managerial yang tidak tepat karena setiap keputusan justru kenapa manager itu bisa digaji mahal lebih tinggi daripada non-managerial diantaranya adalah dia harus pusing memikirkan constraint karena setiap keputusan dia pasti punya efek positif negatif punya constraint yang harus dia perhatikan tidak ada limitation dalam optimasi tidak hanya kita berusaha memaksimalkan profit atau meminimalisir biaya tetapi kita berusaha mencapai hasil yang optimal tadi dengan memenuhi constraint yang ada jadi disini yang ketiga adalah constraint nah yang keempat baru kita menulis tadi equation tadi persamaannya di sini kita sudah mendapatkan datanya jadi kalau kita lihat ini data ini ini adalah data yang sudah diperoleh mungkin dari predictive analytics jadi ini net profit 50 dolar untuk Jordanel 65 dolar untuk gear crash kemudian ada 4 jam kerja 4 jam kerja 4 liber hours untuk gear crash untuk finishing 1,5 liber hours untuk finishing ini semua data diperoleh dari predictive analytics nah tinggal saat ini Anda bagaimana menggunakan data predictive analytics tadi untuk mencari optimasi nah ini selangkah lebih maju tidak hanya prediksi tetapi sudah mengoptimasi sehingga diperoleh sebuah hasil yang optimal nah disini ini contoh kasus jadi ada sebuah perusahaan ski membuat dua jenis dua brand Jordanel dan Deercrest disini untuk membuat produk Jordanel ini butuh dua proses ada fabrikasi ada finishing untuk kesederhanaan untuk kesederhanaan hanya dihitung konstrainnya dari sisi labor hours jadi jam kerja atau jam mungkin jam per orang jam per hari per orang disini ada 12 orang masing-masing bekerja 7 jam sehari kemudian itu untuk fabrication untuk finishing departemen ada 3 orang bekerja 7 jam sehari jadi totalnya untuk fabrication departemen ada 84 jam kerja tersedia untuk finishing tersedia 21 jam kerja per hari ini ini untuk masing-masing departemen nah untuk setiap brand Jordanel membutuhkan 3,4 jam kerja untuk fabrikasi dan 1 jam kerja untuk finishing jadi ini kombinasi jam kerja yang dibutuhkan yang direcrest membutuhkan 4 jam kerja untuk fabrikasi dan 1,5 jam kerja untuk finishing jadi yang direcrest ini lebih lama dari sisi fabrication dan finishing kemudian perusahaan beroperasi 5 hari per minggu kemudian perusahaan dapat untung 50 dolar untuk Jordanel dan 65 dolar untuk direcrest nah dari sini informasi ini kita kita buat pertama kita apa namanya identifikasi dulu decision variables yang pertama kita ingin tahu berapa jumlah kuantitas yang kita butuhkan untuk reproduksi untuk Jordanel dan untuk direcrest untuk memaksimalkan net profit kita tahu Jordanel per unit menghasilkan profit sekian 50 dolar dan direcrest menghasilkan 65 dolar untuk per unit tapi kita kita ingin memaksimalkan net profit tadi berdasarkan profit per unit yang sudah kita ketahui nah di sini SSC mendapatkan 50 dolar untuk setiap unit Jordanel dan 65 dolar untuk setiap unit direcrest ingin memaksimalkan ini nah kemudian lihat constraint-nya di sini constraint-nya adalah jam kerja jadi terus terang ini adalah keputusan yang sangat sederhana atau sangat disederhanakan pada dunia nyata constraint-nya bukan hanya satu bukan hanya jam kerja bisa jadi ada bisa jadi ada apa namanya mesin jadi ada mesin yang terbatas jadi jam kerja orang dan ada jam mesin-mesin hour ini orangnya ada 10 tapi mesinnya cuma ada 3 sehingga apa namanya menjadi constraint tersendiri atau mungkin constraint-nya ada pada gudang kapasitas gudang yang terbatas jadi kalau bikin kebanyakan nanti nggak ada tempat buat nyimpan atau mungkin constraint-nya dari si bahan baku ada bahan baku tertentu yang supply-nya terbatas sehingga kalau misalnya kalau misalnya kehabisan dia nggak bisa memproduksi lagi itu semua adalah constraint yang bisa membatasi keputusan yang optimal dalam konteks ini dalam konteks kasus SSC ini antara Jordanal dan DeerCrest kita hanya menggunakan satu resources yaitu jam kerja walaupun satu resource ini terbagi jadi dua constraint yang pertama adalah fabrication hour dan finishing hour jadi kita punya 84 jam kerja tersedia per hari untuk fabrikasi dan kita punya 21 jam kerja tersedia untuk finishing dari mana karena kita tahu kita sudah kita punya 12 orang masing-masing bekerja 7 jam 12 x 7 itu 84 sedangkan kita punya untuk finishing kita punya 3 orang bekerja 7 jam sehari jadi kita punya 21 jam kerja per hari untuk finishing itu constraint artinya kalau kita memproduksi kita ingin memproduksi sesuatu yang membutuhkan 85 jam kerja untuk fabrikasi gak bisa karena hanya tersedia 84 jam kerja mungkin bisa dengan temporary workers atau lembur tapi itu membutuhkan perhitungan lain nah disini apa namanya selain dari resources dari jam kerja ternyata dari bidang marketing juga memiliki constraint bahwa dari sisi permintaan pasar diprediksi ini sudah ada prediksinya prediksinya adalah jumlah permintaan pada Deer Crest setidaknya 2 kali jumlah permintaan pada Jordanel jadi sudah ada constraint baru constraint dari bidang marketing bahwa permintaan Deer Crest itu 2 kali permintaan Jordanel artinya kalau kita memproduksi Jordanel kebanyakan sedangkan Deer Crest kurang nanti malah gak laku kita memproduksi barang banyak-banyak gak laku sedangkan Deer Crest yang permintaannya tinggi malah tidak terpenuhi jadi constraint yang ketiga ini adalah constraint dari sisi market demand yang keempat constraint dari sisi non-negativity jadi kita gak mungkin memproduksi negatif kita gak mungkin kita ya mungkin kita bisa ngutang ngutang produksi produksinya ngutang tapi gak mungkin secara real minimal kita memproduksi 0 unit kita gak mungkin memproduksi min 1 ini semua adalah constraint yang yang harus dipenuhi oleh manager nah kemudian disini kita mentranslate informasi tadi menjadi sebuah model nah terus terang disini saya lebih suka masuk langsung ke Excel jadi untuk menghemat waktu sebetulnya kita tidak usah menghitung tidak usah menghitung aduh selamat menikmati